Pengacara kuat Virgaun bakal ceraikan Inara. Rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli sedang dilanda cobaan hebat. Vokalis Last Child disebut telah berselingkuh dengan seorang gadis berinisial TAA. Perselingkuhan tersebut dikuat sendiri oleh Inara melalui akun Instagram miliknya. Setelah keberadaannya tidak tahu di mana, Virgaun akhirnya buka suara. Ternyata, di dalam diamnya, pria yang dikenal mahir menciptakan lagu romantis tersebut sudah mengikat seorang kuasa hukum. Apa yang akan dilakukan pencipta lagu surat cinta untuk Starla tersebut? Pengacara yang mendapat kuasa dari Virgaun diketahui bernama Sandi Arifin. Ia membenarkan sudah mendapat kuasa dari sang penyanyit. Ia mengungkap, Virgaun sudah menyiapkan gugatan cerai yang kabarnya diserahkan ke pengadilan pekan depan. Sandi Arifin mengatakan ia masih ingin mempelajari berkas yang diberikan lebih dulu. Ia memperkirakan pendaftaran gugatan cerai akan dilakukan antara hari Rabu atau Kamis depan. Sandi juga belum tahu di mana pengadilan agama mana gugatan cerai Virgaun akan didaftarkan. Apa yang dilakukan Virgaun berbanding terbalik dengan Inara Rusli. Mantan personil Gelben itu memilih untuk mempertahankan rumah tangga meski sudah mengetahui perselingkuhan Virgaun. Sambil menangis, Virgaun meminta maaf kepada anak-anaknya atas perselingkuhan yang ia lakukan. Virgaun pun mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak benar. Namun pelantun, bukti ini sama sekali tidak menyebut nama Inara Rusli atau sang istri dalam bentuk permintaan maaf.